Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikumur-kumur dikunyah-kunyah apa kabar buat kalian semuanya. Kembali lagi ya guys bersama Bang Tonggos disini yang akan menemani kalian selama kedepannya. Disini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece tentunya apalagi kalau bukan seputaran ikatan cinta yang dibintangi artis cantik dan tampan siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ataupun yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya apalagi kalau bukan di channelnya Bang Tonggos. Dimanapun kalian berada Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin, oke guys tanpa basa basi lagi inilah beritanya. Dan selamat menyaksikan. Aksi Amanda Manopo terkadang bertolak belakang dari peran Andin di sinetron ikatan cinta yang dibintanginya bareng Arya Saloka. Amanda Manopo sempat dijodoh-jodohkan dengan Arya Saloka hingga Evan Sander yang sesama pemain sinetron ikatan cinta. Namun, belum lama ini, mantan kekasih Gilisha Putra itu mengungkap isi pikirannya. Memang, Amanda Manopo saat ini jadi salah satu artis sinetron yang lagi naik daun. Sinetron ikatan cinta adalah sinetron yang tengah membesarkan nama Amanda Manopo. Sinetron ini tak pernah keluar dari posisi pertama sebagai sinetron yang paling banyak ditonton di televisi. Maka jangan heran, Amanda Manopo dibayar mahal setiap tampil dalam satu episode. Honor yang didapat itu digunakan Amanda Manopo untuk berbagai keperluan. Belum lagi kekayaan mantan Gilisha Putra ini dari bisnis dan endorsean barang-barang mewah. Baru-baru ini terbongkar kalau Amanda Manopo adalah sosok artis sultan. Ini terlihat dari kartu kredit yang Amanda Manopo bayarkan untuk keperluannya. Video Amanda Manopo sedang bertingkal konyol menaruh kartu kredit didahinya jadi sorotan fans. Dalam video itu Amanda Manopo juga mengucapkan keinginannya saat ini. Isi pikiran Amanda Manopo pun terkuap. Dari kerja kerasnya di panggung hiburan, Amanda Manopo gunakan kartu kredit jenis black card. Pasalnya, black card banyak digunakan oleh masyarakat kelompok menengah ke atas. Terima kasih telah menonton!